Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Rizmo Awfarni Hari ini kita buat gamis Dengan brokat di depan guys Oke ini ada 2 kain Ini brokat 1 meter Dan Kain polosnya 3 meter Oke pertama Kita Lipat 2 kainnya Oke Kemudian kita rapikan dulu Nah ini sudah kita rapikan Nah pertama-tama Kita ukur untuk Kampuhnya terlebih dahulu Kita garis dulu Untuk kampuh Kemudian Besar badan Jadi besar badan disini 100 cm Dibagi 4 Ditambah 1 guys Jadinya 26 cm Kemudian kita turunkan ke bawah 37 cm Lanjut Sampingnya 37 cm Kemudian di bawah ini 26 cm guys Oke sekarang kita buat Kotaknya Oke Kemudian untuk leher Saya cetakkan aja dengan Garis siku ini Dengan penggaris siku ini aja Kemudian kita turunkan Untuk bahu 3 cm Kemudian ketiak 23 cm Lanjut bahu 10 cm Kemudian kita garis untuk bahunya 10 cm Kemudian kita turunkan 4 cm Kemudian kita turunkan 4 cm lanjut lebar muka Jadi lebar muka ini 15 cm guys Kemudian kita gabung Bahu ketiak Bahu ketiak Bahu ketiak sama lebar muka Oke kita gabung Ini ketiaknya guys Kemudian Pinggang Jadi pinggang ini kita Masukkan ke dalam 2 cm Lanjut ke panjang Panjang bajunya Jadi panjang baju Disini Setengah aja Panjang baju 90 cm Karena nanti ada rumpunya lagi di bawah Lebarnya 40 cm Ini 40 cm Kemudian kita Garis untuk ke sampingnya Dari bahu tertinggi Ke lebar bajunya Nah Kemudian kita tarik garis Oke ini sudah selesai Lanjut kita pemotongannya Untuk di bawah Kampuhnya 1 cm aja cukup guys Sekarang untuk leher Kampuhnya 1 cm Bahu 2 cm Ketiak setengah inci Dan untuk badannya 1 inci Oke guys Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Subscribe Like Comment And share Nah ini untuk bagian depannya Sudah selesai Kemudian kita lanjut Ke bagian belakang Kita potong dulu Biar mudah Untuk kita buat Bagian belakangnya Nah sekarang kita rapikan dulu Bagian belakang Lanjut Kita ambil Kampuh untuk Yang di atas ini Kampuh untuk di atas Kemudian Kampuh untuk resletingnya Jadi untuk kampuh resleting Kita ambil di 1 inci aja Sampai ke bawah Sampai ke bawah Nah sekarang Dari 1 inci Kita Buat ke samping 23 cm 24 cm Sorry Kemudian kita turun ke bawah 37 cm Dan di bawah ini juga 24 cm Kemudian kita buat kotak Nah setelah selesai Lanjut leher Leher 8 cm Kesamping Ke bawah 3 cm Kemudian Turunkan bahu Ketiak 23 cm Lanjut Bahunya 10 cm Nah kemudian Dari leher Di bawah ini Turunkan 10 cm Untuk Lebar Punggungnya Lebar punggung 17 cm Nah sekarang Kita gabungkan Bahu Lebar punggung Sama ketiak Oke Nah sekarang Kita lanjut Ke panjang Bajunya Dan untuk Bagian belakang Pinggangnya Sudah kita Kurangi ya Oke Kita lanjut Ke panjang Baju Kemudian Kita tarik Garis Dari pinggang Ke lebar Baju Nah sekarang Kita potong Untuk Kampu di lehernya 1 cm Kemudian Untuk bahu 2 cm Ketiak Setengah inci Dan kemudian Untuk Badan 1 inci Dan untuk Yang di bawah 1 cm Oke Ini sudah selesai Depan belakang Sudah selesai Kemudian Kita ambil Untuk Bagian bawah Atau Rimpelnya Guys Jadi Rimpel disini Kita kurangkan Aja Dari Panjang Baju Misalnya 140 Dikurangkan 90 cm Oke Nah kalau Untuk baju ini Yang ini 55 cm Nah sekarang Kita potong Lurus aja Seperti ini Kita potong Lurus Ini untuk Bagian depan Dan satu lagi Untuk bagian Belakang Tinggal kita Cetakan Aja Guys Nah sekarang Kita potong Oke Ini untuk Rimpelnya Sudah siap Kita lanjut Ke Lengan Jadi lengan Disini Menggunakan Lengan Biasa Lengan Kita simpan Dulu Rimpelnya Kemudian Kita buat Lengan Kita lipat Dua Ini menjadi Dua ya Sudah Empat Kita lipat Empat Seperti ini Nah Kemudian Kita Ukur Untuk Kampuh Yang bagian Atas Kita garis Saja dulu Baru Kita lanjut Ukur Ke Samping 22 cm 22 cm Kebawah 10 cm Sampingnya Juga 10 cm Kemudian Kita tarik Garis Mereng Seperti ini Nah kemudian Kita tarik Panjang Lengannya 53 cm Karena nanti Ada Bannya Jadi kita Pas Akan Akan Aja 53 cm Oke Kita buat Lengkungan Di bagian Ketia Kemudian Kita potong Dengan Kampuh 1 inci Untuk bagian Samping Bagian Bawah Kita potong Pas Aja Karena nanti Pakai Ban Nah ini Sudah Selesai Oke guys Ini adalah Part Pertama Dan sekarang Kita akan Potong Ke bagian Brokatnya Karena Brokatnya Ini Hanya Kita pakai Di bagian Depan Saja Jadi Pemotongannya Cukup Di Dicetak Aja Ini brokat Brokat Cantik Sekali Guys Oke Kita lipat Dua aja Seperti ini Sekarang Tinggal Kita cetakkan Aja Oke Kita rapikan Dulu Dan panjangnya Bisa kita atur Nanti setelah Bajunya Selesai Yang penting Bagian Lengan Bagian Leher Dan Bagian Pinggang Sekarang Kita potongkan Aja Sesuai Dengan Pola Yang Sudah Ada Nah Ini Adalah Video Bagian Pertama Nanti Akan Kita lanjut Ke Bagian Kedua Oke Selamat Mencoba Ya Guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati